Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi sehat Ketemu lagi di channel saya Setelah beberapa minggu ya Saya tidak mengupload video Karena sibuk dengan pekerjaan Kali ini saya mau berbagi Bagaimana menentukan superheat Di video ini saya share bagaimana Men-setting ekspansi real di lapangan Dengan acuan superheat Yang pernah saya bahas di video sebelumnya Untuk yang belum nonton silahkan cek di sini Namun sebelumnya silahkan subscribe dulu Bagi yang belum subscribe Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya Agar teman-teman tidak ketinggalan Dengan video saya berikutnya Karena di channel ini Saya akan membahas Semua trik tips, pengalaman Atau pengetahuan Di bidang teknik pendingin Jadi bagi teman-teman yang ingin Belajar teknik pendingin Mungkin channel saya ini Bisa sedikit membantu ya Untuk menambah wawasan Dan juga bisa untuk Memberi manfaat Pengetahuan Bagi teman-teman yang belum Paham tentang teknik pendingin Atau teknik refresh Oke, kalau begitu Kita langsung saja ke videonya Baik, di sini sudah ada Kompresor bitzer Tipe 4 CES6Y Di sini ampere maksimumnya itu 17,7 ampere Untuk koneksi star Unit ini Setpointnya adalah 0 derajat Dan ini 11,8 ampere Aktualnya Dan untuk suhu ruangan Itu masih 16,6 derajat Celsius Kita cek Untuk suhu evaporatornya Berapa Cara mengeceknya Di Eliwell itu Tekan set Kemudian tekan panah bawah PB2 Dan di cek Di situ ada Nilai 8,6 derajat Celsius Nah Untuk tekanannya itu Di sini 40 VSI Sedangkan Temperatur saturansinya Minus 15 Sedangkan Temperatur evaporatornya Tadi Itu di 8,6 derajat Celsius Kita harus Ngecek juga Untuk High pressure Itu Di sini 275 Kurang lebih Sebagai bahan Pertimbangan Anti Kalau setting Ekspansi Pengecekan Superheat Akan kita Mulai Ya Di sini Sensor Sudah saya pasang Di pipa Besarnya Atau pipa sectionnya Atau output Dari evaporator Kemudian Selang juga Sudah saya pasang Di pentil Yang terdapat Di evaporator Di sini Evaporatornya Itu Muller MMT066H Karena ini Untuk temperatur Medium Cuma 10 derajat Sedangkan Untuk Ekspansi Di sini Saya menggunakan TE5 Ya Orifice Nya Itu 01 Nah Di sini Kita baca Sensor temperatur 16,4 derajat Celsius Itu adalah Temperatur output Dari Evaporator Kemudian Untuk Maniple Digital Ini Dia mengkalkulasi Secara otomatis Yang mana Dia bisa langsung Menunjukkan Superheatnya Itu adalah Di sini 27,9 Derajat Celsius Nah Yang kita Kejar Di sini Adalah Untuk Temperatur Plus Itu Di 5 Sampai 7 Derajat Celsius Untuk Superheatnya Beda Untuk Low Temperatur Kalau untuk Low Temperatur Itu Superheatnya Di 10 Derajat Celsius Seperti itu Karena Superheatnya Masih Terlalu Tinggi Di sini Saya akan Membuka Ekspansinya Agar Superheatnya Mendekati 5 Hingga 7 Derajat Celsius Nah Setelah Dibuka Di sini Superheatnya Sudah 3,8 3,9 Hingga Sampai 4 Untuk Superheatnya Ini kita Biarkan dulu Reaksinya Jangan langsung Terburu-buru Di Utak-atik Dulu Jadi Untuk Realnya Penyetingan Superheat Adalah Kurang lebihnya Seperti itu Yang dimaksud Dengan Superheat Jadi Rumusnya Nah itu Adalah Suhu Epaparator Dikurangi Dengan Suhu Saturasi Temperatur Yang ada Pada Pressure Geek Sesuai Dengan Jenis Refriger Yang kita Pakai Nah Ini Untuk Superheatnya Sudah Normal Superheatnya Yaitu 4,6 Derajat Celsius Pada Tekanan 41 PSI Kita Cek Di Pressure Geek Yang ada Di Unit Juga Tekanannya 41 PSI Nah Sekarang Bisa Teman Teman Lihat Freshingnya Atau Bunga Es Pada Epaparator Sudah Merata Sudah 100% Dan Ini Adalah Hasil Daripada Settingan Dengan Acuan Superheat Tadi Bagaimana Teman Teman Mudah Kan Untuk Setting Ekspansi Ya Seperti Itu Kurang Lebihnya Teman 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 Bisa Praktikan Sendiri Misal Tidak Menggunakan Maniple Digital Yang Seperti Saya Pakai Teman Teman Bisa Dengan Rumus Suhu Output Epaparator Dikurangi Dengan Temperatur Saturasi Jenis Reflegeran Yang Ada Di Presergi Atau Di Maniple Yang Teman Teman Pakai Ingat Harus Sesuai Dengan Jenis Reflegeran Pada Saat Membaca Temperatur Saturasi Yang Ada Bahasan Saya Dan Sebuah Contoh Sudah Saya Sampaikan Di Video Ini Jika Ada Kekurangan Di Video Ini Dan Ada Yang Kurang Jelas Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Insya Allah Akan Saya Jawab Bagi Teman Teman Yang Sudah Subscribe Dan Selalu Menonton Video Video Saya Saya Ucapkan Terima Kasih Untuk Semuanya Semoga Bermanfaat Dan Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Salam Sub indo by broth3rmax